Inilah lubang-lubang di tengah aspal yang ada di jalan Trans-Kalimantan yang dikenuhkan oleh warga, khususnya warga di desa Ambalangkuala, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, yang kerap melintasinya. Menurut warga, lubang-lubang ini sangat membahayakan pengendara dan kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sebab jika hujan tiba, genangan air di jalan bisa membuat lubang tersebut tak terlihat pandangan mata. Selain itu, warga mengaku keberadaan lubang-lubang ini juga sudah lama dan belum ada upaya dari pihak terkait untuk menanganinya menjadi lebih baik. Karena selama ini, perbaikan yang dilakukan hanya sekedar tambal sulam, yang dirasa tidak efektif dan berimbang dengan beban kendaraan yang kerap melintas. Merealisasikan jalan yang ini jangan untuk dimain tambal, kalau bisa sih jalannya langsung diaspal, biar tidak ada jalan yang berlubang lagi. Soalnya kalau misalnya jalannya di tambal itu percuma juga, sekitaran berapa bulan juga jalannya berlubang lagi, seperti contohnya ini. Nah ini kan yang ada di bekas di tambal nih, kalau terlalu lama-lama di tambal-tambal itu akibatnya berlubang lagi, kayak gitu. Jadi saya minta diaspal semua aja dibaguskan lagi. Sepertapun TV memberi tekan.